Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah mampir ke channel youtube saya Pada kali ini saya akan menghitung penyusutan dengan fungsi SYD Di mana fungsi SYD adalah Fungsi untuk menghitung dengan metode jumlah angka tahun Nah, contohnya adalah ini Ini adalah tabel untuk penyusutan Penyusutan ini untuk aktifat tetap Nah, sebelumnya saya sudah pernah membuat dengan fungsi SLN Yaitu untuk metode garis lurus Untuk soal yang sama akan saya kerjakan dengan metode jumlah angka tahun Yaitu menggunakan fungsi SYD Caranya adalah sebagai berikut Pertama, ini adalah kolomnya tahun, penyusutan, akumulasi penyusutan, lalu nilai sisa Nah, ini adalah tahun Karena ini umur ekonomisnya 5 tahun, maka tahunnya saya buat 5 Lalu, penyusutan Penyusutan ini adalah berapa penyusutan per tahunnya Nah, kalau akumulasi penyusutan itu biasanya Berapa akumulasi misalnya? Kalau tahun pertama, berarti akumulasi tahun pertamanya Berarti total penyusutannya selama 1 tahun Jika akumulasi penyusutan tahun kedua Maka, total akumulasi dari tahun pertama dan kedua Berarti nanti dijumlahkan Kalau nilai sisa, berarti harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya Mari kita kerjakan soal di tabel ini Yang pertama, untuk penyusutan Karena tadi saya sudah menyampaikan kita menggunakan fungsi SYD Berarti, sama dengan SYD Buka kurung Nah, di bawahnya sudah ada Tulisannya boleh mengikuti yang di bawah sini Costnya Tapi kalau mau pakai tabel juga boleh Tinggal klik ini fungsi Nah, jadi bisa di klik fungsinya Kalau cost ini artinya adalah harga perolehan Berarti kita klik yang harga perolehan Nah, biar setiap rumus harga perolehan tetap yang ini Maka perlu kita kunci Kuncinya menggunakan F4 Nah, kalau untuk laptop saya Saya pakai SP Berarti bukan F4 Tapi FN F4 Nah, seperti ini Jadi, untuk kunci bisa Klik F4 Atau FN F4 Itu tergantung jenis laptopnya Nah, kalau misalnya pakai Acer F4 bisa Oke, langsung di bawahnya Di bawahnya ini adalah Termasuk nilai sisa Nah, ini nilai sisanya tinggal kita klik saja Lalu kita kunci juga Karena setiap rumus ini Dari tahun pertama sampai kelima Nilai sisanya tetap Jadi harus dikunci Jadi, kalau nggak dikunci Nanti dia turun ke bawah rumusnya Tapi kalau kita kunci Angkanya akan tetap di situ Tetap di C3 Kita kunci kembali Menggunakan F4 atau FN F4 Terus, left-nya ini adalah Umur ekonomis Nah, ini dia umur ekonomisnya Setiap penyusutan di dalam tabel ini Umur ekonomisnya akan Apakah berubah terus? Ya, tidak berubah Maka, wajib kita kunci juga Nah Menggunakan FN F4 atau F4 Tergantung jenis laptopnya Untuk per itu adalah Periode penyusutan Nah, periodenya Kita klik ya A7 Apakah ini kita kunci? Tidak Kenapa tidak dikunci? Karena Untuk tahun kedua Maka nanti dia akan pindah Tapi kalau kita kunci Nanti jawabannya akan tetap sama Dia tidak berpindah Masih di tempat A7 terus Oke Kalau sudah Kita okekan Nah, seperti ini Lalu Tinggal kita copy Nah Bisa kita lihat ya Ini dia akan pindah Pernya Nah Kalau kita kunci Maka dia akan tetap Nah, oke Kalau sudah kita tarik ke bawah Nah, seperti ini Untuk penyusutannya Akumulasi penyusutannya Berarti kita ambil pakai sama dengan Seperti ini Nilai sisanya Berarti Harga perolehan Nah Ini kita kunci ya Menggunakan F4 Atau FNF4 Kenapa dikunci? Harga perolehan Biar tetap di sini Tidak bergerak Kita kurangi dengan Akumulasinya Nah Nah, seperti ini ya Lalu Kita akumulasi tahun kedua Berarti Akumulasi tahun pertama Ditambah dengan Penyusutannya Tahun kedua Nah, seperti ini Tidak dikunci ya Karena nanti Rumusnya akan turun ke bawah Untuk ini Kita tetap Kita tinggal tarik ke bawah Nah, seperti ini Oke, sudah Kita coba lagi ke bawahnya Tinggal kita tarik lagi rumusnya Sampai ke bawah Dan habis Nah, bagaimana dengan ini? Sama Oke, ini dia Hasil terakhirnya Sama dengan ini Oke ya Nilai sisanya di sini 20 juta Maka di sini juga harus 20 juta Nah Seperti ini Kalau sudah Berarti Sudah selesai untuk Metode jumlah angka tahun Menggunakan fungsi S-Y-D Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih juga Atas like dan subscribe-nya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatianya